Ini menarik banget karena ya seminggu server ini rilis ROX Korea udah mengimplementasi event, eh event lagi item ini, Convex Mirror Iya kalo di global ini Halo guys Balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation Wuuuh Oke, jadi seminggu yang lalu kurang lebih ROX versi Korea baru aja merilis server baru Iya, dan kali ini gue pengen ajak temen-temen untuk melihat Kira-kira bagaimana keadanya sekarang dan juga event apa aja sih yang ada di server baru ini Iya, tapi sayangnya tentu saja kalo kita main di server Korea ini masih gak bisa top up ya Setau gue sih gitu Jadi kalo temen-temen mau top up mendingan top upnya di server saya aja Apalagi kalo temen-temen bisa dapetin top up Dengan harga yang lebih murah kayak di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapet potongan kalo top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin aja website di Kevin Store di KevinStore.id Nah lalu tinggal pilih game yang kalian mau Disini gue ambil contoh ROX via login Oke, nah lalu masukin aja data-data ini Pilih nominal yang kalian mau Lalu masukin kode promonya diskusian Kevin Store Sukses! Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke, jadi pertama kita akan melihat-lihat suasana di pronteranya dulu Oke Ya, ini gue di CH3 dan ya agak sepi Oke By the way keadaan server ini tuh merah ya guys ya Gue akan coba ke CH1 dulu CH dimana semua orang berkumpul Harusnya seminggu server berjalan udah banyak yang jualan Ya, bisa dilihat lumayan rame ya Oke Dan ya orang-orang pada pake kelelawar ini Sayangnya gue gak dapet karena gue gak pre-register Sedih Tapi gak apa-apa Oke Karena gue disini juga cuma iseng-iseng jalan-jalan Jadi kita lihat-lihat aja Oke disini apakah masih ada orang Yang jualan sampai sana aja kelihatannya tadi sih Ya disini kurang lebih Oke Menarik Ya Jadi kurang lebih itu dia tadi suasana dari prontera di server barunya Sekarang gue akan tunjukin beberapa event Yang ada di server baru ini Oke Ya Yang pertama tentu saja ada event ini ya Ini event yang udah biasa banget lah semua orang tau Yang sebenernya agak beda juga dari server saya Oke Ya kita tinggal kerjain beberapa hal Lalu kita dapet Poin Yang mana poinnya bisa kita tukerin sama kostum Dan juga kita bisa dapet Mount ini Apa Ini Hamster ya Ya hamster lucu ini Oke Selama 30 hari Ya ini dapetin 7 hari juga Jadi kita claim aja Oke Ya kurang lebih gitu event yang pertama Standar lah ya Basic Oke kita equip aja Ya Lalu Yang kedua Yang cukup menarik juga Kita punya event Mana tuh Nah Launch Celebration Ini menarik banget Karena Ya Seminggu server ini rilis ROX Korea udah mengimplementasi event Eh event lagi Item ini Convex Mirror Ya kalau di global ini Item bisa dibeli di Sunri Store Setau gue Item ini sejauh ini Belum bisa dibeli di Sunri Store Jadi Cuma dapet dari event ini aja Fungsinya sama Dimana kita bisa Melihat MVP atau mini Yang akan spawn Di lokasi tersebut Lokasi dimana kita pake item ini Ya Tuh ya Belum bisa didapetin Oke Ya Dan juga akan dapet 200 ribu kristal Lumayan Lalu dapet mount ini Ini setau gue Mount Speed 400 juga Dan lalu dapet Glory Star Title Stone Demon Slayer Blade Pedang pembunuh iblis Mantap Bebas Hah Kau membuatku terkejut Kita akan lihat Status dari title ini Seperti apa ya Disini Ya ini dia Demon Slayer Blade Physical Damage Bonus Dan Magic Damage Bonus 200 Ya lumayan Lalu disini ada satu title lagi Untuk yang peringkat Kedua Sampai 10 ya Kayaknya ya Oh 2 sampai 30 Oke Namanya adalah Eh Sorry beda ternyata Sampai berapa tuh 10 besar berarti harusnya ya Oke Ya 10 besar dapet Title Demon Hunter Oke Ya Demon Hunter Dan 11 sampai 30 Dapet Exorcism Vanguard Kita akan lihat Masing-masing title itu apa Fungsinya Oke Demon Hunter ini Oh Sama Tapi 120 Lalu kalau Exorcism Vanguard Itu 80 Ya kurang lebih gitu lah ya Ya Dan kita akan lihat juga Sekarang ini Yang pegang ranking 1 Itu dia Kita lihat Equipnya level 44 ya Uh Udah kuning Pesempat Mantap juga Petek 10.000 Ya bisa-bisa enggak lah Dikejarnya ya Ini mungkin Sultan nya disini kali ya Oke Apakah menurut teman-teman Ini masih bisa dikejar Atau tidak Oke Coba share kolom komen ya Jadi itu dia tadi Event yang pertama ya Oke Event yang kedua Maksudnya King of MVP Judulnya Oke lanjut Lalu event berikutnya Ada juga event rebate Rebate Ya Jadi Kalau kita Jualan Kita bisa dapet Crystal extra Ya ini udah tau lah ya Di server global Juga ada event seperti ini Jadi ya kurang lebih Sama aja Oke Tapi yang menarik Karena ini masih server baru Jadi menurut gue Cukup bagus juga Kita akan lihat Ini dapet Title lagi Winter Tales Namanya Oke Kita akan sedikit lihat Itu statusnya apa Winter Tales Winter Tales Dimana itu Winter Tales Winter Tales Ya ini dia Uh lumayan loh STR agifit index luck Plus 5 Oke ini bagus Ini bagus Iya Jadi Boleh banget dikejar sama temen-temen Kalau temen-temen Mau main di server Korea ini ya Oke Ya Jadi itu dia tadi eventnya Kurang lebih Sekarang gue akan sedikit tunjukin Market Dari server baru ini Kondisinya seperti apa Kita mulai dari mining-miningan dulu aja Upgrading metal Udah turun jauh 84 Amountnya 579 ribu Ya ini agak banyak sih ya Mungkin Udah mulai susah laku Tapi gue gak tau Upgrading stone yang lain Oke Kolore Masih in urgent demand Gila Masih banyaknya nyari batu arang ya Mantap banget Oke Harganya 370 Sekarang Luar biasa Sampai pre-order coy Gila Ngeri 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 Oke Ya lalu Pure jewel stone 700 Buset Mahal betul Barangnya cuma ada 1200 Oke gila Impure jewel stone 230 Oke Raph oridecon juga 940 Tapi harganya baru turun ini ya Dari seribuan kayaknya Oke Raph bradium 670 Harga masih stabil Raph elunium Ya ini gak usah terlalu dicek lah ya Harganya turun Oke Lalu mungkin gue mau Liat ini aja Oridecon Wih gila Masih 10 ribu Buset Punya 2 oridecon Kita bisa makan wartok guys Mantap Oh my god Wow Kita lihat Harganya sih turun ya Stoknya 6400 Harganya 9900 Masih 10 ribuan Mantap ini Gila Lalu untuk bradiumnya 7000 Oke Harganya stabil Cuma amountnya dikit Disini 900 Dan ya elunium Oke 480 Tapi ini refine disini Masih cukup mahal sih ya Ini artinya Satu kali pencet One handed weapon Yang Putih Itu butuh dana Sekitar 20 ribu kristal Ya Lumayan mahal Mantap sekali Oke Kita lihat gatheringnya Shattering's room Masih 1500 ya Masih lumayan mahal Oke Taffine juga Arcane flower juga Oke Ya Gue gak akan terlalu bahas detail lah Soal ini Lalu fishingnya Fishingnya Glowfish 2000 Masih ya Oke Ini Mahal-mahal Buset Vulkanfish 1800 Mahal sekali ini Gila Ini ikannya ikan premium Apa gimana Mahal bener Oke Mantap Tolong Ya jadi kurang lebih itu dia Harga marketnya ya Masih sangat mahal Jadi Kalau mau dapetin kristal Disini masih gampang Tapi juga kalau kita Mau refine Atau enchant Atau upgrade Disini juga Tetap mahal Nah lalu Gue mungkin akan tunjukin World levelnya Saat ini World levelnya Versi 43 Gak terlalu gede Karena disini Setau gue Juga belum ada Yang Mission board Double XP Jadi Perjalanannya masih agak lambat ya Disini masih level 43 Jadi Kalau temen-temen mau ngejar Masih bisa banget Sepertinya Kayaknya ya Oke Gak terlalu ketinggalan Dan juga Disini kalau gak salah GVG nya belum kebuka ya Ini guild gue By the way Namanya Tragis Oke Ya Ya Unlock When world level Reach 48 Jadi Ya 5 world level lagi Mungkin Kurang lebih Minggu depan Atau hitungan hari lagi Minggu depan lah Minggu depan Mungkin GVG nya Akan kebuka Di server baru ini Ya Jadi overall Menurut gue Server baru ini Masih bagus banget Dan masih world to play Pasti juga Ya Ini masih Oke banget Untuk temen-temen ngejar Oh iya Gue mau lihat Apakah disini Banyak guild indo Oke Kita lihat disini aja Guild list Guild Korea Guild Korea Guild Korea Guild Korea Guild Korea Oh Ada guild indo 12 jam Off kick Mantap nih Ada guild Indo 1 Korea 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 Ini gak tau ya Welcome to our guild Soalnya Korea Korea Oh ini Thailand nih Oke Ini Korea Ini Korea juga Oke Ini gak tau nih Dimana Oke Ya Tapi Ada guild indo Masih disitu ya Jadi ya Kalau temen-temen kesepian Main di server Korea Gue saranin Mending cepet-cepet Masuk guild indo aja Jadi bisa dapet temen main juga Main kalau sendirian mulu Kan sedih juga ya Emangnya kita kirito kali ya Wow Primitive Oke Ya kurang lebih Itu dia tadi guildnya Dan ya Dan ya menurut gue Server baru ini Layak banget Dimainin Kalau temen-temen Mungkin lagi bosen Sama server SEA Dan juga Mungkin temen-temen Kurang tertarik Ragnarok Origin Ya RX Korea ini Bisa menjadi option Untuk temen-temen Main Jadi Ya menurut gue Cukup bagus Oke Nah gimana menurut temen-temen Apakah server Korea ini Cukup bagus Atau Temen-temen gak tertarik Sama sekali Untuk mencoba Main di server Korea yang baru ini Coba share Kalau komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye